Christina adalah seorang penduduk relatif baru di kota Duluth, negara bagian Minnesota, salah satu wilayah yang paling dingin di Amerika Serikat. Ia tadinya tinggal di salah satu negara bagian terhangat di Amerika. Sementara John, yang dulu lahir dan besar di Orange County, California, memutuskan pindah ke Duluth juga karena kebakaran hutan di negara bagian asalnya. John dan istrinya Giselle pindah ke Minnesota pada 2014. Tak lama setelah itu, sejumlah anggota keluarga mereka ikut hijrah dari California, termasuk ibu masing-masing dan bahkan sejumlah teman dekat. Kedatangan warga baru di Duluth disebut sebagai bagian migrasi iklim atau perpindahan manusia secara besar-besaran guna menghindari cuaca ekstrim di tempat asal. Menurut data survei, Duluth kedatangan sekitar 2.500 warga baru dalam lima tahun terakhir. Warga asli setempat sekitar 80-an ribu jiwa memiliki beragam reaksi. Saya ingin memiliki bukti untuk ke-penat di kelpokan makin mereka ke dalam lima tahun yang lain. Tapi salah satu masalah bagi warga setempat bersamaan dengan kedatangan warga baru adalah harga properti yang ikut naik. Kenaikan ini sekitar 9 persen dalam satu dekade menurut pantauan Realtor dan angka ini jauh melebihi rata-rata nasional. Kalifornia termasuk negara bagian yang banyak warganya telah pindah ke wilayah lain yang lebih aman dan ini juga terjadi di negara bagian lain termasuk Louisiana tempat saya berada saat ini. Erosi tanah yang parah dan telah meredam sejumlah komunitas pesisir membuat banyak warga pindah ke daerah yang lebih aman dan bahkan mempertimbangkan pindah negara bagian juga. Dari New Orleans, Louisiana, saya Virginia Gunawan dan tim VOA.